Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Berlatif dalam kajian kitab-kitab klasik Dan di video ini kita akan mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i Beliau adalah Qudbul Irsyad Dulukan beliau yaitu Poros Poros yang menjadi titik Kutub Irsyad memberikan petunjuk Karena beliau memberikan petunjuk-petunjuk dengan argumentasi yang bagus Dengan logika yang bagus Yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun Nah, kitab ini berjudul Risalatu Adebi Sulu Kilmurid Risalatu Adebi Sulu Kilmurid Ini kitabnya Kebalik ya, karena kameranya Kamera depan ini Nah, kita artikan ya Risalatu itu artinya Ya, risalah bisa jadi makalah Adebu Sulu Kilmurid Adebu Tata Krama Sulu Kilmuridi Setata Krama menempuh Ya, menempuh atau perjalanan Suluk itu perjalanan Al-Murid itu seorang murid Murid itu dalam istilah disini adalah Orang yang ingin Nah, kalau dari bahasa Arab Muridun Itu dari kata Aroda Yuridun Nah, Fisim Fa'ilnya Muridun Yang dimaksud murid disini adalah Orang yang ingin Orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang ingin sampai kepada Allah Orang yang ingin sangat dekat Kepada Allah Itu Ilmurid Nah, ini bercerita tentang Adebu Sulu Kilmurid Yaitu Tata Krama Perjalanan Atau penempuhan Seorang murid Suluk itu kan penempuhan Perjalanan Jadi perjalanan kemana nih? Perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya mendekat kan pasti berjalan ya Ya, kita tahu Kalau mendekat pasti berjalan Nah, disini Beliau menerangkan Adeb Tata Krama Tata Krama Menempuh Atau penempuhan Seorang murid Penempuhan seorang murid Nah, kita baca aja disini ya Jadi disini yang ingin Menempuh jalan Untuk mendekat kepada Allah Tentu Ada adaban Tata Kramanya Ada Metodologinya Nah, ini metodologinya Tata Kramanya Caranya Penting nih dipelajari Bagi orang yang ingin dekat kepada Allah Kita baca ya Buku kodimah nih Bismillahirrahmanirrahim Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim Nah, beliau mengawalnya dengan bismillah Kemudian Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim Wala hawla Tidak ada daya Atau tidak ada kekuatan Untuk Menghindari kemaksiatan Wala quwata Dan tidak ada kekuatan untuk beribadah Ila billah Kecuali dengan kekuatannya Allah Al-Ali yang maha tinggi Al-Azim Yang maha agung Jadi Julio Dari awal sudah muncul kata-kata Wala hawla wala quwata illa billahil alihil azim Ini bukannya Asal nulis Tapi ada maksudnya Maksudnya beliau menulis kitab ini Hanya dengan Kekuatan Allah Dengan Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi yakudifu Iza syafiq Uribil muridina Lau'at al irada Segala puji Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Melemparkan Kedalam hatinya Seorang murid Perasaan Untuk ingin mendekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Suatu Perasaan Dalam murid Diri murid Untuk mendekat Kepada Allah Itu Emang Allah yang memberikannya itu Jadi misalkan Anda Tiba-tiba ingin sekali Dekat kepada Allah Perasaan-perasaan Seperti itu Itu yang memberikan Allah Anda harus menyadari itu Sering Seperti itu Faiyus ijuhum ila Suluki sabili sa'adah Nah dengan Dilemparkannya Kegelisahan Untuk dia Supaya dekat Jadi ketika dia sedang Sangat Galau Sangat gundah Itu Sebenarnya Kegundahan itu Adalah Sesuatu yang Allah Lemparkan ke dalam hatinya Untuk dia Gelisahkan dunia Sehingga dia Ingin sekali Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memperoleh Jalan kebahagiaan Karena jalan kebahagiaan Hanya kepada Allah Nah perasaan-perasaan Kegelisahan-kegelisahan itu Itu Allah yang memberikannya Alatihyal iman wal ibadah Kebahagiaan itu adalah Iman dan ibadah Dan menghapus Segala Perbuatan-perbuatan Buruk Dan kebiasaan-kebiasaan Buruk Dan semoga Salawat Allah Dan salamnya Allah Selalu tercurah Kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sang junjungan Sang Pemimpin Pemimpin Orang-orang Yang mulia Dan semoga Selalu tercurah Kepada Keluarga beliau Dan sahabat-sahabat beliau Yang mulia Yang tinggi Dan yang menjadi panutan Sungguh Allah Berfirman Allah adalah Zat yang paling benar Barang siapa yang menginginkan Al-ajilah Al-ajilah itu dunia Maka kami akan Segerakan bagi dia Di dalam dunia Jadi kalau orang Pengen dunia Ya pasti Allah Kasihkan dunia itu Sika saat itu Juga di dunia Manasya'i Manasya'u Sesuai kehendak kami Jadi Walaupun kita berdoa Sebagaimanapun Tetap Kuasa pada Allah Allah Mau mengabulkannya Kapanpun Itu terserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Tidak bisa ngatur Allah Allah yang punya Hak Untuk memberikan Kapan Doa kita terkabul Lima nurid Bagi siapa yang kami Kehendaki Jadi dikabulkannya Sesuai dengan Keinginan Allah Dan Diberikannya juga Sesuai Keinginan Allah Pula Artinya kita Bener-bener Dituntut Doa Tapi juga Disuruh Pasrah Menyerahkan Segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak semua orang yang berdoa Dikabulkan langsung Tapi dikabulkannya Manasha Sesuai dengan Kehendaknya Allah Lima nurid Bagi orang yang Allah kehendaki Jadi Sesuai dengan Kehendaknya Allah Mau kapan Waktunya Seberapa kadernya Sesuai kata Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kami Jadikan bagi dia Neraka Yang akan dia Masuki Ini bagi orang yang Yuridul Anjilah Yang keinginannya Niatnya Hanya untuk Dunia Ini Nanti di akhirat Akan Dimasukkan Dalam Raka Jahannam Ingat nih Dalam keadaan Yang Dalam keadaan Terhina Tercelah Masuk Raka Tercelah lagi Itu kalau dia Pengen Hanya ingin dunia Waman Arodil Akhirah Nah Barang siapa yang Menginginkan Akhirah Dan dia Bergegas Menuju Akhirat Bergegas Menuju Amalan Amalan Yang bersifat Akhirat Yang diniati Untuk Akhirat Dengan Segenap Usaha Dia Dan Kesungguhan Dia Ini Jadi Bersungguh Sungguh Niat Dan Bersungguh Untuk Mengamalkan Perbuatan Yang diniatkan Untuk Akhirat Dan Dia Dalam keadaan Beriman Nah Syaratnya Iman Maka Mereka Itu Usaha Dia Itu Usaha Mereka Masyukur Itu Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dibalas Dimana Di akhirat Nanti Ini Jelas Di ayat Ini Jelas Sekali Diterangkan Oleh Allah Orang Yang Dia Hanya Menginginkan Dunia Maka Akan Disegerakan Oleh Allah Keinginannya Itu Dikabulkan Di dunia Dan Itu Pun Dikabulkannya Manasya'u Sesuai Yang kami Kehendaki Itu Firman Allah Sesuai Yang Allah Kehendaki Lima Nurit Ada Tambahannya Lagi Bagi Yang Allah Kehendaki Pula Jadi Tidak Semuanya Dapat Kadarnya Juga Sesuai Ketatuan Allah Lima Nurit Bagi Yang Kami Kehendaki Tapi Kalau Orang Yang Ingin Akhirat Ini Tidak Ada Batasannya Pokoknya Pengen Akhirat Terus Dia Sungguh-sungguh Dan Bergegas Untuk Mengerjakan Perbuatan Atau Amalan Yang Dia Niatkan Untuk Akhirat Dia Sungguh-sungguh Dia Bergegas Lalu Keadaan Dia Mu'min Maka Mereka Usahanya Akan Dibalas Allah Dan Ini Tidak Ada Keterangan Tidak Ada Keterangan Di Akhirat Atau Di Dunia Artinya Umum Maknanya Dibalas Bisa Di Dunia Bisa Di Surga Bisa Di Akhirat Jelas Tapi Kalau Di Sebelumnya Orang Yang Ingin Dunia Maka Dibalas Itu Hanya Di Dunia Tuh Ajalna Lahu Fiyah Kalau Yang Kedua Tidak Ada Ajalna Lahu Fiyah Tidak Tidak Ajalna Lahu Fiyah Hanya Keinginan Dunia Langsung Disegerakan Di Dunia Tapi Di Akhirat Tidak Dapat Apa-apa Malah Nusli Nuslihi Jahannam Jadi Allah Malah Akan Menjadikan Dia Di Neraka Jahannam Jadi Penting Ini Apa Keinginan Kita Apa Niat Kita Apa Disitu Disitu Di Perbaiki Jadi Kerugianya Orang Yang Menginginkan Ajilah Dunia Maka Akan Disegerakan Allah Dapatnya Di Dunia Dan Sesuai Dengan Ketentuan Allah Mau dapat Berapa Dan Bagi Orang Yang Awal Kehendaki Saja Tapi Kalau Orang Yang Menginginkan Akhirat Dia Beriman Harus Beriman Kalau Enggak Beriman Sama Aja Nenaka Tapi Beriman Maka Akan Masyukuro Akan Diterima Oleh Allah Dan Dibalas Dan Di Pembalasannya Pun Enggak Disebutkan Disini Berarti Bisa Dua Di Dunia Dan Di Akhirat Jelas Ini Ayat C Maka Disini Kita Bisa Melihat Ya Orang Yang Ingin Dunia Enggak Disebutkan Disini Enggak Disebutkan Ciri-ciri Harus Beriman Orang Yang Ingin Dunia Jadi Bisa Muslim Bisa Kafir Bisa Orang Muslim Bisa Orang Kafir Kalau Dia Hanya Ingin Dunia Maka Dikasih Di Dunia Tapi Dahrat Masuk Neraka Kalau Orang Kafir Kekal Di Neraka Kalau Orang Islam Hanya Sementara Di Neraka Seperti Itu Keuntungannya Jadi Muslim Walaupun Banyak Salah Masuk Surga Nanti Tapi Kan Di Surga Di Neraka Panas Siksa Juga Kasian Ini Ayat Yang Pertama Beliau Sampaikan Yang Disampaikan Oleh Al-Habib Amtullah Bin Al-Haddad Itu Yang Pertama Ayat Pertama Yang Disampaikan Sudah Mengisyaratkan Bahwasannya Fokus Kita Itu Akhirat Itu Ini Berarti Gitu Nah Disini Bila Mengatakan Wala Ajilatuh Dunia Ajilah Itu Maksudnya Dunia Kalau Seorang Murid Dia Padahal Pengennya Allah Tapi Malah Dia Menujunya Ke Dunia Niat 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 Segalanya Ke Dunia Masih Ada Kedunia Dalam Hatinya Maka Dia Akan Menuju Ke Neraka Bersama Dengan Celahan Dan Kekerdilan Dia Dianggap Kerdil Hinda Pokoknya Rendah Maka Alangkah Indah Orang Yang Cerdas Itu Siapa Orang Cerdas Yaitu Orang Yang Orang Yang Berpaling Dari Dunia Dia Fokus Amal Terus Menjauhi Diri Kerumuran Ya Enggak Tapi Hatinya Kedun Ke Akhirat Begitu Yang dimaksud Akhirat Itu adalah Surga Gak Cukup Untuk Mendapatkan Keberuntungan Akhirat Hanya Dengan Keinginan Gak Boleh Gak Mungkin Kita Cuma Ingin Tapi Gak Praktek Ya Tapi Harus Dengan Iman Dan Beramal Salih Kalau Mau Akhirat Ke Jannah Yang Dimaksud Dengan Usaha Yang Akan Dibalas Adalah Usaha Yang Akan Dibalas Itu Adalah Amal Yang Diterima Yang Menyebabkan Pelakunya Mendapatkan Pujian Pujian Dan Pahala Yang Besar Yang Tidak Akan Putus Yang Tidak Akan Habis Yang Tidak Akan Rusak Dengan Keutamanya Allah Dan Sahih Sayangnya Allah Adapun Orang Yang Rugi Orang Yang Rugi Adalah Orang Yang Merugi Orang Yang Merugi Dari Orang Yang Ahli Dunia Atau Yang Pecinta Dunia Itu Adalah Orang Yang Bener Bener Mengabaikan Ancaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seolah Dia Tidak Melihat Ancaman Itu Ini Ada Dua Orang Ada Yang Memang Dia Tahu Ancaman Itu Tapi Dia Tidak Menggubris Ancaman Itu Ada Yang Memang Dia Tidak Beriman Sama Ancaman Itu Kalau Orang Yang Tidak Beriman Sama Ancaman Itu Orang Kafir Orang Yang Beriman Sama Ancaman Allah Tapi Kalau Orang Yang Beriman Sama Ancam Ancam Tapi Dia Masih Menganggap Nya Spele Nah Itu Dikategorikan Orang Yang Fasik Yang Dicap Sebagai Orang Yang Merugi Yang Dua Dua Rugi Kalau Orang Kafir Jelas Rungkat Asli Gak 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 Untungnya Dia Masuk Neraka Tapi Kalau Orang Yang Beriman Dia Tahu Ancamannya Allah Itu Tahu Iman Dia Tapi Dia Mengabaikannya Nah Ini Orang Yang Fasik Rugi Juga Karena Masuk Neraka Tapi Tetap Masuk Sorga Nanti Itu Ketentuannya Allah Rasulullah S.A.W Bersabda Sesungguhnya Amal-amal Itu Tergantung Pada Niatnya Dan Sesungguhnya Setiap Setiap Orang Setiap Orang Akan Mendapatkan Apa Yang Dia Niatkan Dari Amalnya Jadi Misalkan Dia Ingin Apa Namanya Dunia Ingin Kaya Dia Beramal Sungguh Sungguh Maka Dia Akan Dapat Kekayaan Itu Berupa 1% 2% 3% 4% Keuntungannya Gak Tahu Yang penting Dapat Keuntungan Dari Allah S.W.T Yaitu Kami Akan Memberikan Dia Manasha Sesuai Kehendak Kami Dia Ingin Dunia Sebanyak Apapun Tetap Sesuai Ke Keputusan Allah Sesuai Kehendak Allah Gak Bisa Dia Ngatur Dirinya Sendiri Gak Bisa Jadi Dia Jagang Meskipun Udah Mengerahkan Segena Strategi Dia Tapi Hasilnya Segitu Ya Sudah Segitu Saja Itu Kehendak Allah Tapi Ada Juga Orang Yang Gak Begitu Gak Begitu Amisius Tapi Mendapatkan Untung Yang Besar Itu Juga Memberian Allah Itu Mana Sesuai Yang Kami Kehendaki Itu Firman Allah Barang siapa yang Beramal Hijrah Hijrah Pindah Dari Negeri Yang Kapir Menuju Negeri Yang Lebih Damai Lebih Aman Lebih Islam Artinya Untuk Membawa Agamanya Selamat Kalau Sekiranya Di tempat Orang Orang Kapir Itu Tidak Selamat Tidak Barang siapa Hijrah Untuk Allah Dan Rasulnya Maka Hijrah Untuk Allah Dan Rasulnya Dan Barang siapa Yang Dia Berhijrah Untuk Dunia Untuk Mendapatkan Dunia Atau Ingin Menikahi Perempuan Yang Dia Cintai Maka Hijrah Untuk Yang Dia Cari Itu Jadi Tidak Dapat Akhirat Juga Tidak Dapat Akhirat Juga Itu Lakunya Maka Selainya Seorang Murid Itu Orang Yang Dia Menuju Ke Akhirat Orientasinya Akhirat Maka Butuh Ilmu Untuk Mendapatkan Akhirat Itu Bimbingannya Itu Ada Di Ilmu Fikih Usul Fikih Itu Harus Pake Ilmu Al-Quran Harus Mencari Tau Apa Amalan Amal Jelas Harus Tau Rambu Rambunya Contoh Kita Jalan Ke Jakarta Kita Harus Tau Rambunya Supaya Tidak Tersesat Supaya Sampai Ke Jakarta Kita Harus Tau Rambu Rambu Menuju Ke Jakarta Kita Harus Tau Aturan Untuk Sampai Ke Jakarta Tidak Mungkin Tanpa Aturan Kalau Tanpa Aturan Tanpa Ilmu Tersesat Jelas Sama Kita Kita Mau Mendekat Kepada Allah Mau Berjalan Mendekat Kepada Allah Dengan Ibarat Ibadah Kalau Ibadah Kita Masih Berantakan Tanpa Ilmu Juga Tidak Sampai Jadi Butuh Juga Ilmu Cuman Butuh Ilmu Rasulullah Mengabarkan Kepada Kita Bahwasannya Tidak Ada Amal Kecuali Dari Niat Jadi Amal Itu Harus Melalui Niat Sesungguhnya Manusia Itu Bergantung Pada Apa Yang Dia Niatkan Dia Akan Dibalas Dia Akan Diberikan Pahala Sesuai Apa Yang Dia Niatkan Apabila Niatnya Baik Maka Dia Akan Mendapatkan Kebaikan Kalau Niatnya Buruk Dia Akan Mendapatkan Keburukan Niat Itu Penting Orang Yang Bagus Niatnya Maka Dia Akan Mendapatkan Amal Yang Bagus Balasan Yang Bagus Itu Pasti Tidak Mustahil Barang Siapa Yang Buruk Niatnya Maka Buruk Pula Amalnya Walaupun Amalnya Seolah Amal Ibadah Seolah Amal Yang Solih Tapi Kalau Niatnya Buruk Buruk Amalan Itu Gitu Jelas Walaupun Bentuk Amalia Amalianya Itu Baik Tapi Terburuk Karena Niatnya Buruk Contoh Solat Seribu Roka Tapi Pengen Hanya Pengen Dilihat Sebagai Orang Mulia Itu Rian Itu Buruk Karena Niatnya Buruk Bukan Untuk Allah Untuk Dunia Untuk Manusia Jelas Ini Sekedar Muka Dima Di video selanjutnya Kita akan Mulai Membahas Tentang Awal Lutori Yaitu Jalan Pertama Jalan Pertama Yang ditempuh Seorang Murid Itu Apa Jalan Pertama Yang ditempuh Ketika Kita Memerikan Kepada Allah Itu Apa Nah Ini Baru Muka Dima Jangan Lupa Selalu Simak Kerjainya Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Akhir Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Saya Blatif Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Alam Bismillah